matang sekali ini baru airnya matang temen-temen lihat ya eh oke paling gede di sini size berapa Pak Man kalau enggak salah 75 lebih lah 75 lebih karasinya ya jantan atau pertina jantan-jantan untuk tanconya size berapa nih Pak Man? size-nya kalau nggak salah 66 lebih lah kan wih finis-finis sekali di sini berarti cds-nya di sini tinggi Pak Man ya hitamnya hampir semua finis halo guys kita untuk liputan kedua ini ngeliput di markasnya Pak Man Munggu yang biasanya memenangkan kipeng kontes nih nggak pernah absen kipeng kontes di Bali nih Pak Man Munggu nih oke kita akan nanya-nanya ke Pak Man Munggu Pak Man gimana kabar sehat Pak Man? sehat dan sehat oke Pak Man ini kolam ini udah jalan berapa lama Pak Man? enggak salah sekitar dua setengah tahun dua setengah tahun wih airnya guys lihat nih matang sekali ini airnya matang teman-teman lihat ya eh oke Pak Man untuk spek olam ini berapa kali berapa Pak Man? eh spek olamnya 4x6 kalau nggak salah 4x6 ya? kedalamannya? kedalamannya 95 cm 95 cm teman-teman oke nih 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 hampir satu meter lah kita anggap ya nah ini kan di kebun Pak Man kan untuk makannya berapa kali dalam sehari Pak Man? tiga kali sampai dua kali tiga kali sampai dua kali ya? minimal ya 24 genggam lah kalau ikan sebesar ini 24 genggam guys bakannya bakan premium semua guys bakan premium di sini full nah teman-teman ya nah untuk berburu kipeng kontes masih ya Pak Man sampai sekarang? masih ada tiga tiga kipeng kontes di Raha, Agul Suo, sama Kui Barboro wah mantap teman-teman dulu saya waktu ikut-ikut kipeng kontes sampai sekarang pun masih nggak pernah juara teman-teman selalu di kalahkan sama teman-teman munggu ini guys Pak Man apa namanya ikan yang paling gede di sini size berapa Pak Man? kalau nggak salah 75 cm lebih lah 75 cm lebih ya? karasinya ya? jantan berapa pertina Pak Man? jantan ya? jantan? oke nah ini bagus nih gindae suanya sorry kiri Pak Man ee nah satu megang kamera ini bagus nih Pak Man produknya dari mana tuh Pak Man? Pak Suwe tadi berapa untuk kacau oooooh import ya? eehh... katanya import sih import oooooh lemas dayeng koi itu ya? dayeng koi itu kalau nggak salah nih 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 untuk tanconya size berapa nih Pak Man? size-nya kalau nggak salah 66 cm lebih lah kak ya uff finis-finis sekali di sini berarti cds-nya di sini tinggi Pak Man ee hitamnya hampir semua finis iya nah kalau ada hitam-hitam kayak gini teman-teman berarti broadline ISA nih belum finis eehh... ini kewakunya Pak Man? size berapa nih? size berapa kewakunya kalau katalah 68-67 cm yang kecil-kecil? size berapa nih? size berapa nih? kecil paling size-nya 40-45 cm udah berapa lama Pak Man biar ada yang kecil-kecil ini Pak Man? kecil baru masuk 6 bulan ke kolam 6 bulan ya? wah gila teman-teman kolamnya gede, airnya mateng tapi ditaruh di kebun nih teman-teman ini ada langsung lalu ini berapa ekor isinya Pak Man? ini khusus untuk pemula-pemula aja untuk pri yang punya kolam baru wah dikasih gratis gitu kan? biar sama-sama obi ya? sama-sama obi itu biar makin banyak yang suka sama kuih gitu oh di sini gratis gitu ya? ini saya kasih cuma-cuma wuhh teman-teman daerah munggu lah untuk teman-teman daerah munggu dikasih cuma-cuma buat tester kolam dan lain sebagainya Pak Man G ini airnya ini G air sungai langsung ya? air sungai langsung ya? oh air sungai langsung guys ini baru dikasih bakang guys isinya kurang lebih berapa ekornya Pak Man? kalau gak salah ada 200 aneh 200 aneh 200 ekor nih 200 teman-teman cuma ini ikan untuk senang-senang aja nih kalau untuk hiasan ini Pak Man berapa sih punya kolam selain ini Pak Man? punya 3 yang di rumah, yang di barusan kolam kecil itu yang sering penang kecil oh kolamnya keramat kolam keramat ini guys wah mantap nih kolam ini Om Dudai ini aja ya sama Om Dudai ini bagus Om Dudai kuno ya? oh dininya sekurang ya? ya di Benny ini apa juga? bagus tuh mantap tuh warnanya finish ya? finish finish nih kuno kalau sekarang itu teman-teman wajib buno kayaknya penghobi finish ya sekarang lagi soah soahnya? bagus ya finish ya? finish ya? kemarin di di Marboro oh GC nya nih ya? size berapa sekarang Pak Man? oh ya ada mungkin 68 wuhh kayak pangkal ekornya guys gak buka sih semua juaranya kemarin GC, RGC, juara 2 di mana? di Marboro di Marboro cuma 3 ekor 3 juara udah balik modal guys balik modal plus untung wih wih paman medianya ini apa aja paman? medianya wih wih star nya ngeri guys woi ini rahasialnya biar isi kristal bio paman? isinya 2 carry ini itu kan isinya isinya 2 carry semua nih ini katanya owner nya nih ya teman-teman 2 carry untuk full media filter nya wuhh mantap-mantap ini sih sesuai ini teman-teman tapi kolam kebawah gini ganteng emang teman-teman dari kadar kolam naik jadi untuk menikmatinya lebih gampang cuma karena di Bali beberapa kepercayaan ada yang apa namanya gak berani ya buat di pekarangan rumah buat gini buat kolam gali entah itu unsur keselamatan atau unsur religius jadi banyak naik teman-teman oh itu ada karamel teman-teman woi size berapa nih ke karamelnya size 55 ya 55 yang paling kecil kayaknya teman-teman 55 disini wah mantap nih akhirnya teman-teman ini ini ada patung Buddha kita review singkat aja nih guys karena ini patung Buddha nya untuk mesinnya di sini pakai mesin berapa Pak Man mesin atman 35 ribu deh 30 sama 25 woi 55 ribu guys listriknya berarti lumayan dong di sini Pak Man listriknya 11 hari 200 ribu 11 hari 200 ribu 600 ribuan lah per bulan kalau atman itu biasanya wordnya gede teman-teman wordnya gede tapi begitu juga dengan tenaganya seimbang ya wah airatornya berapa Pak Man wow mantap skimmernya sampai gini tarikannya guys wih kencang banget nih kan ini review kolam koi super jumbo nah kenapa nggak dirumah buat kolam segede dan sebagus ini Pak Man tempatnya kurang kalau di rumah oh tempatnya kurang ya spesial karena ada warung kolam semua oh nanti buat kolam semua nih wih mantap nanti ini kalau udah angkat di si filter nih ya oh nanti si filter akhirnya pasti gini jadinya teman-teman kalau sekarang masih kruh nah itu bedanya kan filter ano kalau di sini si lampu yubi bukan lampu yubi lagi nih oh karena kolamnya udah lama sekali lampu yubi pakai 6 bulan sekarang kosong kosong udah hampir setengah tahun nggak pakai lampu yubi satu setengah tahun nggak pakai lampu yubi masih jernih Pak ini kolam ini jalan udah berapa lama Pak Man sekitar 2 setengah tahun lah 2 setengah tahun berarti awal-awal Covid nih ya wow mantap teman-teman gila 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 ternyata Pak Man Munggu masih tetap access mantap ini media filternya oh berarti sehari-hari ini ditutup samaan ya tutup bales tutup kalau ditutup enggak Pak Yan ya bisa bisa nanti kirimkan listnya ya dari Sang Arilla ya ini diangkat di syuting ini Pak Yan syuting-syuting si Pak Man Munggu ini syuting ya tak garap sekali ini geng 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 wih teman-teman jiwa miskinku meronta-ronta guys melihat ini semua wajah lihat seru aja teman-teman jiwa miskinku meronta-ronta melihat ini semua wow amazing ini teman-teman ini di kebun ada kayak gini ini Om Dude yang tadi kita liput itu Pak Man Munggu wah satu komplotan nih oh gitu ya Pak Man benar gak rata-rata penghobi baru di daerah Munggu ini Pak Man yang racun nih rata-rata Pak Man Munggu ini yang penyebar racun koi ini dari sini ji dikasih ikan dikasih ikan gratis nanti keracunan sendiri ya keracunan sendiri ini penyebar virus koi teman-teman di kolam ini woy mantap nih dulu saya juga pernah ikut kace sama Pak Man Munggu di adi berata kalau gak salah yuk suri nge pertama nge kace pertama nge mantap-mantap teman-teman ini petina kayaknya nih yang ini teman-teman gendongklor nih karasi swaswanya bagus-wagus teman-teman nah oysternya disini banyak makanya wah ini bukan ulen nih nah oysternya banyak nih teman-teman makannya finish-finish semuanya finish-finish tuh teman-teman teman-teman finish-finish nih udah mantap nih kalau saya teman-teman suka ini ini teman-teman yang ini sama yang mak sakura bateri saya habis loh sehari liputan lima dari pagi jam 8 pagi sampai jam 5 sore ini masih liputan guys untuk memuaskan kalian nih mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya teman-teman di seluruh nusantara pecinta koi kalau dukung terus saya menuju 50 ribu subscriber guys agar bisa memberikan virus-virus ikan koi kepada para-para pemula guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih